Halo teman-teman, terima kasih sudah nonton channel Mechashock Diharapkan teman-teman semua stay at home dan work from home Jangan kenapa dulu karena kita membantu meredakan penyebaran virus covid-19 Stay at home, watch and subscribe Mechashock, thank you Welcome back to channelnya Mechashock Ya guys, kali ini episode khusus tentang machine 56 Machine 56, machine 5060, machine 50506 Semuanya satu, machine56.com ya Itu adalah si Yoga, jadi Yoga ini adalah teman Bukan teman sih guys, sebetulnya Mechashock lebih fans ke dia ya Jadi dia adalah satu figur, artis Indonesia asal Bandung Yang bisa berkarya sampai internasional ya Jadi lagi-lagi, machine 56, temanya adalah cyberpunk Jadi kalau namanya cyberpunk itu sangat cocok dengan jiwanya si Mechashock ya Dunianya cyberpunk Kita bicara apocalypse, kita bicara streetwear gitu ya Kita bicara contohnya anime Alita Battle Angel, film The Matrix ya Film-film cyberpunk lainnya ya Nah, machine 56 ini saya udah fan sejak dia awal sekali ya Sejak awal sekali memang dia buat-buat kainnya Vector Jadi Vector itu adalah Graphics 2D ya Saya pertama kali notice dia dari majalah Saya lupa majalah yang mana ya intinya Ini intinya saya di majalah Terus dia punya yang namanya dulu sebelum Big Cocktail itu namanya apa ya Yang tempat jual-jual dia punya barang-barang dah ya guys ya Jadi Koleksi saya pertama itu adalah Bonehead Ini namanya Bonehead guys Ini karakter ciptaan dia sendiri Bonehead Bentuknya itu kayak tengkorak Jadi kesenama Bonehead Kepala tengkorak dan ininya kayak Walkman gitu Dan ini Bisa dipakai guys Kerennya itu bisa dipakai Dan dia juga nyaman dipakai Nah karena saya fan sama dia Saya dikasih nomor 1 dan 10 Nah ini Aku ngertakan lo misalnya lah Mungkin ini juga salah itu prototype awal dia Ini bukan juga minuscred masih prototype ya Saya udah suka banget saya daging message dia Terus dia support juga Oh, support Indonesia ya Jadi jalanan dari Indonesia ya Nah ini Bonehead ini dibuat juga mainannya guys Sama Glitch Glitch itu perusahaan yang kemarin itu buat Buat Batman Ya Batman Glitch Batman yang Indonesia itu Si Brian Lee Tapi ini emang Karyanya si Besok2P6 ya Dia pake Jacket hoodie Sama celana Sama dia emang gayanya Gaya jalanan Nah kenapa? Dia bawa namanya baseball bat Jadi ini buat Gebu-gebu-gebuking gitu Kalau saya kasih ingat Dulu pernah ada game ini Ini hanya varian eksklusif ya Varian dulu dia pake cana monyet Cana monyet Sama pake pedang Atau pake Pukulan baseballnya Ini namanya Rex Rex ini tangannya gede Jadi bisa roket punch gitu-gitu ya Saya hari ini gak ngebahas artikulasi Ini cuman ngebahas Betapa kerennya Ini Mission 56 Dan sepanjang jalannya Saya akan jelasin kenapa ya Oke Gak cuman ini juga Kita juga ada barang Dari Mission 56 ya Saya baru beli ini Paketnya Bisa dipaket sama dia Ini guys Adalah Nanti barang net sendiri Seperti apa ya Ini barang spesial Dari Mission 56 ya Oke Langsung kita unboxing Dari sini ya Nah guys Ini yang benar-benar Ini adalah M56 DF OG ya Jadi si Mission 50-60 Pengen suka buat begini Ini adalah mesh Namanya Half Mesh Dan dibuat hanya 60 di dunia 30 varian merah dan hitam 30 varian hitam dan hijau Gue dapet nomor 25 Artinya apa Artinya si Mission 56 Hanya tinggal 5 lagi barangnya Terus sold out Nah yang gue suka Masih Mission 56 Sekali dia buat Sold out Gak dibuat ulang yang sama Jadi pasti dibuatnya agak berbeda Dan belakangnya juga ada tangan-tangan dia nih Mission 56 ya Ini semua di tangan-tangan sama dia ya Mission 56 Nah itu buat kita excited ya Dikasih juga sticker sama dia Sticker cocok nih Buat tau di powerbank Atau di komputer lo orang ya Ini kalo gue ngerti mandarin Ini Uliu Artinya 5 dan 6 Jadi ini 56 angkanya dia Gue gak tau kenapa angka 56 Mungkin Yoga bisa ceritain Kenapa angka 56 Apakah itu ulang tahun lu Mungkin Apakah itu mungkin Angka beruntungan lu Cuman gue suka Karena angkanya itu gak common Angka 5 dan 6 Enggak 6 itu ya mungkin Angka setan kali Cuman kalo kita bisa jago Makanya 7 9 10 Si Yoga pilih 56 Unik Nah ini guys Dalamnya seperti ini Jadi Ini ada dua part guys Ini partnya di bawah Ya Sama satu lagi partnya buat Tutupin di atas Jadi ini ada Two mesh ya Tutup seperti ini nanti Nanti pake marknya tutupnya juga Nih ya Regitalnya seperti apa ya Jadi ini meshnya keren banget ya Kayak mesh kepala gundam Menurut gue Tapi tampangnya kayak demon juga nih Karena namanya juga cukup susah diingat Cuman Ini Dipakainya ada dua Tahanannya Di atas Sama satu lagi Over the neck Jadi belakang-belakangnya juga Kabel-kabelnya begini Ini memang Desainnya cyberpunk Si mesin ini mantap Desainnya begini ya Coba gue pake ya Balanya seperti apa ya Ini masih disini kan guys Di mulut Ini pas di hidung Ya Sini dipasang di belakang begini guys Ya Gimana menurut lo orang? Keren gak? Kalian ini bisa dibuka Dibuka ya Di atur seperti ini Yang mau gue mentarin ya Ini Dipakainya enak banget Jadi ini dipakainya Kayaknya Nyaman Ya Lo gak merasa kesakitan dipakainya Dan lo juga bisa Pake ini ya Untuk nutupin lo Nah Jadi Banyak orang nanya ke gue Bro Ini gunanya buat apa? Ya Ini gunanya Adalah buat Art Ya Atau buat lo mau cosplay Atau gunanya Buat keren-kerenan Lo petarau mana kuen Di rumah lo tarau beginian Ya Orang nanya ini apa nih bro? Nah ini adalah sebuah artwork Menurut gue ya Jadi ini bukan sembarang Kostum helmet Atau headpiece Lo bisa pake ini Ke acara event kantor Atau kemana Atau mungkin buat gue Gue bisa pake ini Buat unboxing gitu Biar ada perbedaannya gitu Sedikit-sedikit ya Gue overall Support dia Sangat senang Karena ini Dipakainya enak banget gitu Pakainya enak ya Buat kuen terjalan-jalan ya Kalo jalan ke mall gitu Pake ini kan Gue juga dapet ini Ini apa guys? Ini dalamnya Jacket Jadi Kalo kita bicara jacket Bagi lagi dapet sticker ya Gue paling suka sticker-nya Machine 56 Kan-kan menurut gue Atau gue tempelin di laptop Atau di powerbank Dapet back-back juga Ini back-back ini Kalo lo beli jacket Dapet kayak ginian Ya Jacketnya keren banget nih Ya Bersetaknya baru ya Terus dia punya Zip Ininya semuanya high quality ya Ini garaknya di KK semua nih Jadi KK tuh memang Kalo untuk zip tuh Yang udah paling topnya lah ya Nah ini Gue buka dulu Ya Gue akan ulas ini Ya guys Ini Jacket dia yang baru Terlama keluar ya Enak banget dipake Enak banget dipake ya Gue pake ini nyaman banget nih Kalo gue lagi di Puncak atau di Bandung gitu kan Pake ini mungkin Terus tidur gitu Enak banget Ini juga banyak kantongnya nih Motor 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 Teket parkir Biar gak lupa Seandainya Ininya Kalo menghalangin lo orang ya Ini bisa di copot guys Nah copot lah dia Ini mungkin Bisa dipacang Bisa di enggak Tergantung berapa ekstrimnya Lo mau ngingin ya Nah ini guys Ini barang yang gue beli juga ya Ini adalah tas Jadi dikasih tas sama dia Tasnya keren banget Wow Tasnya kayak gini guys Tasnya ini keren banget Cacak buat laptop ya Cacak buat laptop Sudah dibuka Bisa dilipat nih Lo mau taro apa aja Masuk ke sini Tasnya ini ya Keren gak tasnya ya Ini ada barang lagi Yang kita unboxing ya Ini yang dikasih Gantungan kunci Gantungannya lucu Warna-warni ini Dan desainnya dia banget Desainnya desain Nah ini gue gantung disini Ternyata tas Bode proses tambahan Nah Yang terakhir Yang terakhir Yang kita unboxing hari ini Adalah Kayak ini Lo bisa tebak ini apa Ya sambil kita buka Sambil kita ngomongnya Ya guys Ini Packagingnya Di side up ya Tragile ya Ini barangnya adalah Senjatanya si Boss Nah yang ini udah sold out juga nih Jadi makanya Kalau barang sold out itu udah Gak dibuat lagi sama dia Bagus banget nih Ini bukan senjata Tapi ini emang Bentuk art ya Atau replika ya Ini pake sama si Boss Sama persis Mantap Bagus Bagus banget ini Bagus banget ini Berat ya Ada stand Jadi kasih stand sama dia Oh ini bro Wow Ini ada gagangnya Ini panjang banget nih Ada stikernya gede nih Botar di mobil cocok Ya Ini kayak raket Tenis Atau badminton ya Oh ini diputar juga nih Oh dasyat Lihat guys Ini lumayan panjang Dan pastinya lumayan berasa Kalau berbubuk orang ini Memen senjata Cuman setelah gue bilang Ini memen senjata ya Ini tidak bisa disiplin Disini Terlalu disini Ya kita udah unboxing cukup banyak Tentang machine 56 Menurut gue Machine 56 bagus banget ya Berasa banget di hati gue Dan gue seneng banget Sama dunianya Machine 56 Akan kita kasih unjuk Berapa koleksi Machine 56 Favorit gue ya Oke Ya udah nonton unboxing kita Kali ini seru ya Ada Ada lima Jacket yang udah gue support ya Machine 56 Gimana kalian Kalian kan Kalau mau beli Langsung beli Di machine56.com ya Buat customer Indonesia Harga plus dolar 10 ribu Itu dikasih spesial Sama machine 56 ya Jangan lupa Kita selalu support Teman-teman kita Ya Atas-atas lokal Agar berkarya Agar kita Gak kalah Sama negara-negara lain Ya guys ya Kita selalu support Teman-teman kita Sampai ketemu di Episode Mechashock berikutnya Saya harap kalian Mengenal siapa Machine 56 ya Jangan lupa Kunjungi dan beli Dan kalau beli Terus dikomen Dari Mechashock Kita biar dari video Gak tau Oke You be shocked Halo teman-teman Terima kasih udah nonton Channel Mechashock Jangan lupa untuk Beli merchandise Eksklusif Mechashock Di Tokopedia Ditunggu Kolaborasi Sepatu Eksklusif Mechashock Dengan 910 Dan terima kasih Mainan Mechashock Sudah sell out Ditunggu Mainan Mechashock Selanjutnya Dari Mechashock Dari Mechashock